Siapa mau hadiah bilang sayang? Sayang! Bener ya, ibunya rawsa. Siapa mau hadiah bilang sayang? Sayang! Yang semangat yang mana? Kalau mau hadiah, jadilah anak soleh. Maukah kau jadi anak yang soleh? Mau! Kalau kau anak soleh bilang oke. Oke! Yang oke cuma sini, berarti yang dapet sini ya. Itu gak mau gini. Kalau kau anak soleh bilang oke. Kalau kau anak soleh bilang oke. Kalau kau anak soleh ayo duduk yang rapi. Langsung. Kalau kau anak soleh jawab salam. Ini mau assalamualaikum dijawab. Ulangi. Kalau kau anak soleh jawab salam. At... Ulangi. Kalau kau... Jangan ngomong salam. Kalau kau anak soleh. Beneran lu ya. Kalau kau anak soleh jawab, diem dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu belum jawab ya Bu, Pak Kalau Bapak Ibu jawab semangat Saya doakan cepat lunas utang-utangnya Amin Tapi aku tangik Ulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh dijawabnya hai Halo Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Koordinator Kecamatan Hiroati Kepala TPG Nurul Iman Beserta Ustadz-ustadahnya Kemudian dari Polsek Babinsa RW RW RT Serta semua Sajang Engkang Rawuh Engkang Kauloh Hormati Yang pertama Kita bersyukur Kepada Bilqauli Alhamdul Seneng gak Pagi hari ini Eh udah siang ya Coba Kita bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdul Udaranya panas Alhamdul Kalau sejuk Alhamdul Biarpun panas Yang menciptakan Matahari Siapa Kalau hujan Siapa yang menurunkan Malam ada bulan Siapa yang bikin Siapa yang menciptakan Bulan Alhamdul Luang paling semangat Siapa yang menciptakan Bulan Alhamdul Semangat Siapa yang menciptakan Awal Siapa yang menurunkan Hujan Siapa yang membuat Mendoan Orang Orang Siapa mencipta Matahari Siapa yang menciptakan Bumi Siapa mencipta Alam ini Siapa yang membuat Serapi Orang Gitu Ini Nyuun agungin Pangaksami Pro Bapak Ibu Kalau Kemarin Memang Saya nanya Biasanya Gimana Terus Anak-anak Gimana Anak-anak pernah Di depan Pernah Tidak Dihadirkan Begitu Kenapa Kenapa Saya berharap Anak-anak Dihadirkan Karena Ini Sejatinya Khotmil Quran Ini Acaranya Bapak Ibu Apa acaranya Anak-anak Tapi nanya Ibu Yang Tadi Maju Yang Ikutin Prosesi Khotmil Quran Ibu Bapak Atau Anak Jadi Acaranya Anak Ewa Semanten Amar Ki Rawi Panjenengan Maka Saya Campur-campur Halo Ini Jadi Nggak Hadiahnya Khusus Sama Kaimung Nyumpang Ngapun Tidak Lumpun Rumang Saya Pantes Dipanggil Kaimung Tapi Saya Pernah Aja Dundang Kaimung Maning Lawis Tua Eh Kak Soto Lebih Tua Masih Kak Yaudah Saya Maning Sekaruh Mulah Tapi Bukan Yang Sini Dari Solo Alhamdulillah Saya Ketemuni Teman Saya Seangkatan Mas Samsu Begitu Halo Halo Hadiah pertama Jadi Biasa Aja Halo Khusus Sama Kaimung Tolong Jawabnya Labai Kalau Dipanggil Halo Labai Halo Labai 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 Yo Yo Ibu Juga Ikut Halo Labai Hadiahnya Buat Yang Bisa Jawab Apa Artinya Labai Halo Ntar Kalau Kemekah Umroh Atau Haji Maka Mengucapin Labai Allahumma Labai Yang Jawab Semangat Tak Doakan Segera Umroh Atau Haji Pengen Umroh Bu Pengen Haji Bapak Ibu Umroh Dan Haji Itu Panggilan Allah Panggilan Siapa Yang Jawab Semangat Tak Doakan Segera Dipanggil Allah Botan Usaha Maras Ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Panggilan Allah Panggilan Soh Labai Allahumma Labai Panggilan Umroh Dan Haji Niku Sempet Tunggak Kaken Bukan Yang Inal Lahi Berarti Hadianya Belum Jadi Labai Itu Artinya Aku Penuhi Panggilan Mu Apa Ya Sudah Tadi Sudah Khatam Quran Ya Ngapun Tenggik Lalu Matur Lari 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 Sudah Hadiah Pertama Oh Tapi Tes dulu Tepuk Anak Soleh Tepuk Anak Soleh Aku Anak Soleh Sari Sari Mati Orang Tuhan Diur Mati Sisa Isam Sampai Mati Sari Mati Sampai Mati Sampai 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 Mereka Sampai 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 Setan Sampai Bus Jangan Kesini Sampai Ulangi Biar Seragam Keluarin Jempolnya Sampai Nanti Dipilih Yang Paling Semangat Aku Aku Anak soleh Rajin sholat Rajin ngaji Orang tua Tihor Dihormati gimana? Ya bukan begini Dihormati Cinta Cinta gimana? Cinta Ya Allah Ustadz Kata anak-anak sekarang katanya cinta begini Kata ibu Gini Yang gede aja yuk Cinta Islam Cinta Islam Cinta Islam Sampai ma Ustadz Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jangan sekali-kali mati Melainkan dalam keadaan is Dalam keadaan baik Dalam keadaan muli Masa sampai mati Kita semua bakal mati Nanti kalau udah kiamat semua Binatang-binatang Tumbuh-tumbuhan Mati Manusia Mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Rakyat biasa Mati Superman Mati Bakun permen Mati Pengamen Mati Tukang semen Mati Ibu-ibu Mati Bapak-bapak Mati Anak-anak Mati Ya kita semua bakal mati Tapi yang baik Cinta Islam Sampai mati Angkat tangannya yang kanan Keluari telunjuknya La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Bukan Muhammadar Tapi Muhammadur Rasulullah Yuk Nanti kalau pakai Ashadu Allah Itu baru Muhammadar Nanti Ustadz yang jelasin ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Masih ada yang Nihat Hamadar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kepalkan tangannya Islam Islam Yes Islam Islam Yes Terus Tafir Tafir No Tafir Tafir No Terus Setan Setan Us Baik Tapi pas setan Us kesana ya Yang sini kesana Janji Jangan kesini Setuju Yo siap Tafuk Beneran ya Jangan bohong Tafuk anak Jangan bohong Tapi beneran Oke Yang sini kesana Yang itu kesana ya Siap Tafuk anak Beneran ya Tafuk anak Soleh Aku Anak Soleh Kajim Soleh Kajim Maji Orang Tua Dihormati Cinta Islam Sampai Mati Baik Baik Laha Ilaha Ilaha Muhammad Jangan Sudut Yes Hicam Hicam Yes Kapit Kapit Mors Setan Setan Luz Masih Siapa Siapa pengen Jadi Anak Soleh Siapa Pengen Jadi Orang Soleh Ya Allah Bapak Ibu Orang Acung Siapa Pengen Jadi Anak Soleh Siapa Pengen Jadi Orang Soleh Kalau Pengen Putra Putrin Soleh Bapak Ibu Juga Harus Soleh Ya kan Kalau Pengen Jadi Anak Soleh Rajin Dua Rajin Ini Karena Waktunya Singkat Ini Kaitannya Dengan Khutmil Quran Ya Rajin Ngaji Ya Ibu Bapak Adik Adik Halo Labai Halo Labai Kalau Bade Matur Bade Ngetaken Tumraf Saya Dan Panjenengan Semua Bahwa Selaku Umat Muslim Sebagai Umat Islam Kita Ini Punya Beberapa Kewajiban Terhadap Al-Bur Wajiban Pertama Siap Hadiahnya Ya Nanti Tunjuk Jari Loh Wajib Yang Pertama Kulopan Jedengan Sami Bapak Ibu Belum Adalah Ber Iman Apalagi Ini TPT Nya Nurul Iman Cahaya Iman Siapa Yang Tahu Iman Kepada Kitab Allah Yang Empat Adalah Rukun Iman Yang Keberapa Rukun Iman Kepada Kitab Yang Empat Itu Adalah Rukun Iman Yang Ke Tiga Yang Ketiga Kitab Kitab Zabur Taurat Injil Dan Al-Quran Hadiahnya Belum Jadi Coba Rukun Iman Yang Pertama Kepada Allah Allah Kemudian Menciptakan Malaikat Iman Yang Kedua Kepada Yang Ketiga Malaikat Itu Kasih Napa Banyak Salah Satunya Menyampaikan Wahyu Wahyu Itulah Bapak Ibu Kitab Kitab Allah Maka Kalau kita Mengingatnya Dengan Urutan Cerita Tadi Insya Allah Enggak akan Lupa Yang Maha Terdahulu Siapa Itu Rukun Pertama Allah Kemudian Menciptakan Malaikat Rukun Yang Kedua Malaikat Dicipta Karena Ada Banyak Tugas Salah Satunya Menyampaikan Wah Wahyu Wahyu Itulah Kitab Kitab Allah Wahyu Tentang Hadirnya Datangnya Hari Kiamat Itu Rukun Yang Kelima Dan Semua Itu Adalah Kodoh Dan Kodah Allah Oke Satu Beri Tepuk Satu Tepuk Satu Nih Hadiah Kedua Nih Kedua Pertama Masih Belum Ada yang Dapet Bapak Ibu Kewajiban Pelopan Jenengan Satu Beri Beriman Ini Kepada Sebagian Saja Atau Keseluruhan Bapak Tentunya Seluruh Al-Bur Karena Jelas Allah Menyatakan Walikal Kitab Al-Bur Siapa yang Tahu Artinya Apa Yang Kedua Kewajiban Kedua Meng Agungkan Apa Menghormati Ibu Ibu Bapak Gimana Cara Kita Mengagungkan Al-Quran Bentar Ini Misal Ini Misal Al-Quran Satu Cara Mengagungkan Itu Cara Membawanya Ada Satri Bawa Al-Quran Begini Al-Qurannya Begini Ada Yang Bawa Al-Quran Gede Tapi Begini Aku Kepanasan Begitu Eh Peci Nih Al-Qurannya Dibini Yang Ketiga Bawa Al-Qurannya Begini Yang Keempat Karena Al-Qurannya Kecil Ditaruh Kantong Atau Ditaruh Di tas Dari Empat Cara Ini Yang Menghormati Nomor Berapa Saja Nomor Satu Menghormati Enggak Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Pinter Semua Tiga Dan Empat Berarti Semua Dapat Hati Enggak Cukup Dari Tiga Pokoknya Enggak Boong Nanti Bener Ntar Dulu Terus Kemudian Yang Kedua Bopak Kalau Kita Mengagungkan Al-Qur'an Cara Nyimpennya Di Tempat Yang Terlindung Bukan Asal Ditaruh Pusung Penting Paling Duhur Malah Pipisi Kucing Itu Enggak Bisa Eh Coba Nih Kalau Yang ketiga Nih Cara Menghormati Lagi Kalau Mau Membaca Sebaiknya Ngapain Ini Jawab Duluan Sini Mas Masya Allah Mirip Ya Mirip Kaimung Kan Ganteng Mirip Al-Algozali Mirip Al-Liandu 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 Al-Debaran Al-Mardun Nama siapa Atta 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 Kelas berapa Atta Tiga Kalau gede Pengen jadi apa Masinis Masinis Dapat Dapat hadiah Atta Kamu Sopo Biasa Kalau beli jajan Cuka beli apa Biasanya 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 apa Yang pernah Dibetuk Yang seri Snake Snake Apa Apa Yang seri Wawfer 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 Renegu ya Berapa sih wawfer Ada yang 2 ribu Ada yang 3 ribu Cucur Biasanya Pengen Biasanya Coba Cara Berwudu Yang pertama Apa Cuci Cuci Mulut Kata kamu udah begini Masa cuci mulut Cuci apa Biasanya Biasanya Sambil Cuci Tangan Umur Umur Pasu Hidung Pasu Bukan Bukan Basu Hidung Umur Umur Cuci Hidung Yang namanya Membasu Itu Muka Membasu Membasu Itu Airnya Banyak Itu Membasu Masa Hidungnya Dibasu Yang Dibasu Itu Muka Tangan Kaki Kalau Kalau Hidung Itu Telinga Kepala Itu Mengusap Maka Dibuang Airnya Bukan Membasu Hidung Ya memang Basah Tapi Istilahnya Bukan Kumur Kumur Cuci Hidung Biasanya Cukupnya Airnya Ya Basu Muka Terus Tangan Kepala Terima kasih Alhamdulillah Mau ditambahin gak? Mau Coba ikutin Kepala di garuk Kepala di garuk Di garuk Kelapa di parut Kepala Kepala Kelapa di parut Kepala di parut Coba ucapkan yang lancar 3 kali dapat hadiah Contoh Kepala di garuk, kelapa di parut Kelapa di parut Kepala di garuk, kelapa di parut Lancar tambahin Kepala di garuk, kelapa di parut Kamu belum lancar Belum berhasil Baru kamu Ibu, Bapak, adik-adik semua Jadi kalau mau Mengagungkan Al-Quran Kalau mau baca sebaiknya Berwuduh Tapi masalah ini ada dua pendapat Bapak Ibu Ada juga yang berpendapat Enggak, baca Al-Quran Tidak harus berwuduh dulu Tapi yang berpendapat begini Tetap bicara wuduh dulu Lebih baik Jadi sebaiknya berwuduh Dan masih banyak cara kita Mengagungkan Al-Quran Yang ketiga Aduh adik-adik kewajiban kita terhadap Al-Quran Apa saja, satu Beri Dua Menghormati Atau mengagungkan Yang ketiga bu Membaca Membaca Plus Menghafalkan Tapi kalau menghafal Tidak mungkin semua umat menghafal 30 juz Tapi jangan sampai Enggak sama sekali Oke Putra sama putri Hafalannya pinter siapa Putra sama putri Hafalannya pinter siapa Baik Pak Imung mau tes Putri dengan putra Yang putra sama bapak-bapak Yang putri sama ibu-ibu Putra dulu Atau putri dulu Oke putri dulu Tes Siap ya Ayo yang sudah khotmil ikutin ya Putri dulu Bismillahirrahmanirrahim Siap Lanjut Tuh Enggak bisa Putra Tadi kan pertanyaannya Ma Diawalin ma Putra sama ma Bapak ikut Putra siap Berarti Bapak ikutin ya Berarti pinter putra Loh Pertanyaannya sama-sama Ma Ya Kenapa Yaudah satu lagi Kadima sekarang Wala Bu Ikut bu Siap putri Wala Wala Taqulul Limay Yugatalu Fisabili Allahi Amwat Tunggak bisa Tunggak bisa Yuk putra nih Wala juga Wala Ana Abidun Ma Abadun Wala Abidun Amidun Putra Bisa putra Kenapa Mampak Tunggak bisa Namun Yaudah Sekarang cowok dulu Bila udah Siap putra Yuk Putra ya Pun Qul in kuntum tuhibbun allaha Faktabi'uni yuhbibakum allahu Wa yaghfir lakum dunubakum Saudatullahu Merah Putri Qul huwa allahu ahadu Melas Jogah pintar semua kebuk tangan Hadiah kedua Hadiah kedua Ibu boleh ikut jawab Tapi hadiahnya buat anak Ustadznya gak boleh Siap? Siap hadiah kedua Dengerin Bismillahirrahmanirrahim Kalau belum ditanya jangan ngacung dulu Kan belum ditanya Siap dengerin Pertanyaannya Kak Imung Bacanya belum sempurna Ada yang salah Siapa yang tahu Salahnya Aku ulangi ya Oke Salahnya di depan Tengah Apa belakang? Sebentar Turun Bisa benerin gak? Kasih tahu salahnya Bisa gak? Bisa Mau kasih tahu salahnya Bener Sini Coba Salahnya di mana? Depan Apa? Sini 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 Ntar dulu Nama siapa mas? Rahmat Fajri Pak Ciri Pak Ciri Mau lahirnya sebelum subuh ya Oke Mas Fajri Salahnya kepas tengah Sampai belakang Belakang Harusnya gimana? Tabat siada Abillahari Wattab Iya Tapi Tapi kamu gak kepanjang Satu harapan saja Wattab 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 Kelamaan juga Baik Mas Fajri Kamu gak tahu Dan bisa membetulin Dapat hadiah Kelas berapa? 3S Kalau gede Dia pengen jadi apa? Tentara Bontara Ada kesana Ini komandan Ini wah ada Fakta bingsa Siap 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 Ada kesana Tung ada Pak polisi sama Atau bingsa Siap 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 Hingkem Hormat 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 Biar gak saling diri Kita kasih rakyat sama Barakallah ya Semoga cepat sembuh Semoga berberkat Silahkan kembali Putri belum ada yang dapat Siap Ya udah Ibu Bapak Coba perhatikan Temanya Jangan ajarkan bacaan Al-Quran Karena yang benar itu Ibu Belajar baca Al-Quran Botan susah Insya Allah Semoga Al-Quran itu Banyak ya hadis Tentang anjuran Membaca Satu Ya Iqra'ul Quran Malah jadi lupa Jadinya Iqra'ul Quran Ya'i Ya'umantiyama Shafi'an li'ashabihi Tuh Al-Quran Nanti kalau dibaca Di hari akhir Akan datang Memberikan Shafa'at Ada yang menerjemahkan Menjadi sahabat Sebagai Prisai Ya'umantiyama Ibu Nawiru Buyutakun Bidila Watir Quran Cerangi rumahmu Dengan bacaan Al-Quran Halo Ya'umantiyama Tepuk satu Tepuk satu Yang sudah Tadi Ikut acara Khafi'ul Quran Maupun yang belum Ada yang masih Jidit satu Kiro'atinya Saya Datang kesini Bersama keluarga Oke Nepangatkan Disana Di tulisnya Saya Dari mana Lupa Saya memang tinggal Di Purwoperto Tapi Kalau asli Jalan Kartini Ya'umantiyama Saya sudah tinggal Di Purwoperto Alhamdulillah Istri saya Juga Lulusan Dari Raudotul Mujawidin Bahkan Waktu itu Masih sempat Bersuara Dengan Gai Haji Ahmad Dalam Zarkasi Penyusun Kiro'ati Oke Iya Jadi Waktu saya Menikah pun Saya dites Maaf ya Mas Hal ini Saya ulangin Lagi Ngajinya Prasalus Bisa Baca Quran Masih ada Salahnya Ternyata Tidak sulit Sulit Amat Insyaallah Siap Enggak Di rumah Baca Quran Sama Ibu Bapak Apalagi Nanti Bulan Roma Perbanyak Baca Ma Apa Baca Quran Bareng Ma Sama Bapak Aku yang disik Ya Ya A'udzubillah Minasyaitanirrojim Masih kecil Sigi Bapak Oh Sigi Bapak Bismillahirrahmanirrahim Ibu Oh iya Sadaqallahum aduhim Insyaallah Ya Adik-adik Sukanya Kalau baca Quran Di rumah Jam berapa Habis Maghrib Tapi Jangan Nyonto Ibu Ya Ibu Itu Kalau baca Quran Apalagi Nanti Bulan Roma Sama Bapak Habis Subuhan Ibu Tak harus Kasih Pak Lakar Ngasai Grabah Kail Barsaur Budah Nyuci Ibu Tak harus Tiar Becer Pak Maring Pasar Bekawanan Gitu Nanti Capek Siang-siang Ibu Tak harus Ya Lopak Lemes-lemes Kota Darus Gitu Ibu Sore Habis Asar Ibu Tak Darus Rumah Sang Buka Pak Habis Maghrib Bu Tak Darus Eh Habis Tarawih Bu Tak Darus Ya Ya Ibu Tahu Tidak Tak Darus Ibu Bis Sambi Sambi A'udhu Billahi Minash Sayyid Paul Rajeem Oke Bapak Rumah Dia Terum Mak Bismillah Rahman Rahim Eh Tolong Kayak pangan Ini ditutup Dibuk Kayak gitu Terus Alif Lam Min Yang kecil Mak Asinetron Mulai Sodaq Allah Amin Kayak Ini Ibu Itu Ibu Disana 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 Siap Oke Satu lagi Hadiannya Masih banyak Oke Kita Buk Satu Ibu Pak Monggo Kita Kalau Sudah Bisa Baca Kalau Bisa Pahami Art Artinya Kita Pahami Artinya Oke Niki Wonton Lari-lari Mau dengerin Cerita Mau denger Cerita Tentang Hebatnya Al-Quran Iya Ada Hadiannya Kalau mau denger Cerita Angkat tangan Boleh Saya cerita dulu Angkat tangan Ada Ikutin Oh La 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 Kurang kompat Oh La La Oh Lili Lili Ayo Duduk Rapi Cerita Dimulai Mulutnya Dikunci Cekrek Oke Sudah Sekarang Diam Uwis Ini mau cerita Astagfirullah Astagfirullah Kalau gini terus Kapan cerita Ustadz 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 Bung Buruk Ternyata Larangan Larangan Bicara Larangan Bicara Mulutnya Dikunci Tidak Berlaku Buktinya Ngomong Terus Baiklah Buktinya Oh La 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 Oh Lilili Oh Lilili Ayo Duduk Rapi Ayo Duduk Rapi Cerita Dimulai Cerita Dimulai Buktinya 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 Sampai Afir Kuraish Yang Sangat Dan Paling Ditakutin Yang Pertama Namanya Umar Bin Khotob Yang Kedua Ada Yang Tahu Hadiah Namanya Dipanggil Umar Juga Satu Umar Bin Khotob Yang Kedua Umar Bin Hisham Siapa Umar Bin Hisham Sering Kita Menyebutnya Abu Jahal Siapa Dengerin Baik-baik Nanti Di akhir Cerita Yang Bisa Jawab Dapat Hadiah Oke Oke 20 ribu Oke Tergantung Pertanyaannya Siap Ada Umar Bin Khotob Dan Umar Bin Hisham Umar Bin Hisham Umar Bin Khotob Waktu itu Belum Masuk Islam Tapi Dia Sedang Marah Luar Biasa Aku Pikir Lama-lama Semakin Banyak Yang jadi Pengikutnya Muhammad Aku Tidak Akan Biarkan Ini Terjadi Yang Ikutin Terus Dapat Hadian Gak Umar Marah Hari ini Akan Aku Habisi Muhammad Aku Tidak Akan Tinggal Diam Kalau Orang Semakin Jadi Pengikutnya Dia Semakin Banyak Umar Mau Mengancam Nabi Umar Masuk Tidak Bisa Dicokot Umar Mengambil Sesuatu Aku 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 Akan Bunuh Muhammad Apa ini Tangan Ia Umpamanya Pegang Pedang Umar Pegang Pedang Mau Membunuh Siapa Nabi Muhammad Dimana Akan Aku Temukan Kau Harus Mati Tanganku Muhammad Umar Keluar Pintunya Pintunya Dibuka Pintunya Puluhan Pintunya Tetap Lagi Dengan Dengan Membawa Pedang Umar Mau Membunuh Nabi Kita Keluar Lebih 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 Baik Biar Kompak Sambil Tepuk Yuk Belum Belum Umar Jalan Mencari Nabi Muhammad Selamat Ketemu Ya Ketemu Belum Belum Jalan Lagi Belum Ketemu Udah ya Laku mani Ya Yaudah Jalan lagi Belum Kompak Akhirnya ketemu Ya Sudah Jalan lagi Lurus atau belok Belok sana Yaudah Kompak Belum Jalan lagi Jalan lagi Bapak Ibu Ngomong lari Kayak Nifi Terima kesel Akhirnya ketemu Umar ketemu Tapi bukan ketemu Nabi Ketemu seorang Pemuda Sudah cukup Bernama Bernama Noain Siapa? Noain Noain itu Pemuda yang sudah Masuk Islam Tapi Umar Tapi Umar belum tahu Begitu melihat Umar Noain Kaget Umar Kok kayak lagi marah itu Umar Umar lagi Umar lagi jalan Umar lagi jalan Umar Ada apa? Maaf 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 Umar Kayaknya kamu lagi marah ya Eh Apa urusanku? Enggak Aku lihat kamu bawa pedang begitu wajahmu kayak lagi marah Umar Aku mau bunuh Muhammad Ya ampun Apa? Aku mau bunuh Muhammad Maaf Umar Aku tidak bermaksud mencampur di urusan kamu Lah terus ngapain? Kalau boleh aku usul Sebaiknya kamu jangan bunuh Muhammad dulu Noain Noain Sebabanya ya Apa urusanku? Noain bilang apa? Ya maksudku Ngapain kamu Apa? Kamu belum tahu Kabar adikmu Adikku Ada apa dengan adikku? Fatimah Maksud lo? Umar punya adik namanya Fatimah Ya Ngapain kamu bunuh Muhammad Kalau adikmu Fatimah sudah jadi pengikutnya Muhammad Eh Noain Jangan coba-coba kamu mempengaruhi aku Enggak Umar Adikku Fatimah sudah jadi pengikutnya Muhammad Iya Eh Adikku Fatimah sudah tinggalkan agama nenek moyangku Benar Eh Dia sudah menjadi seorang muslim Iya Eh Pokoknya Noain diancam Kalau apa yang kamu katakan salah Kamu ketemu aku Bu Pak Ini Saya mencoba menyampaikan apa yang terjadi Ya Adik-adik Mungkin gaya saya sedikit menyatuh anak-anak Tapi peristiwanya beneran Umar tadi pegang apa Pegang Pedangnya tidak jadi Dihunuskan begini Masukkan lagi ke kantongnya Umar langsung kemana Ke Pamar Umar Umar gak jadi mencari Nabi Tapi kemana Ke rumahnya Fatimah Awas kamu Aku akan cek Uh Umar langsung ke rumahnya Fatimah Udah sampai Udah lah ya waktunya Ya kan ceritanya singkat Di rumah Fatimah sedang mengaji dan mengkaji Al-Quran Bersama suaminya yaitu yang bernama Syed Dan guru ngajinya bernama Khobab Siapa? Khobab Nah Khobab Siapa? Umar Umar dari luar mendengar Oh Jangan-jangan mereka lagi baca-baca apa itu aku dengar suaranya Umar mendengar Didengarkan dengan marah Umar kemudian gedor pintunya Fatimah 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 Buka pintunya Kesulap Tembaknya kesulap merah Ini Enggak Enggak Tidak 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 Dipegang Ini pintunya Ya Tidak ada pintunya Diketuk Tidak bunyi Fatimah Kudurkan sini ya Ini Lihat sini Buka pintunya Ibu Bapak Adik-adik Waktu itu Al-Quran belum dalam bentuk mushab seperti sekarang Melainkan Al-Quran masih ditulis di pelepah kurma Di kulit binatang masih selembaran-selembaran begitu Fatimah mendengar Umar datang dikumpulin Al-Qurannya Di um Di umpetin Guru ngajinya tadi namanya siapa? Khobab Sembunyi Yang tiduran dapat hadiah gak? Mau dapat? Yuk bentar lagi kok Adi-adi Karena kelamaan Umar marah Kelamaan kamu Fatimah Marah Masa Umar gitu ya? Aku udah kelamaan Umar masuk dengan uang amarah yang luar biasa Suaminya Fatimah siapa namanya tadi Bu? Sa'id Sa'id mencoba melerai Sabar mas Sabar Apa usang kamu? Dipukul Ya Sa'id Uh telat udah dipukulin Tapi beritnya lembut ya Tepuk satu Fatimah dimarahin Fatimah Kamu udah tinggalkan agama nenek moyang kita Emang kenapa mas? Jawab Perempuan dunia Perempuan sih Aku minta tinggalkan Kembali kepada agama nenek moyang kita Fatimah Enggak mas Aku udah yakin dengan Islam Tinggalkan Aku gak mau Umar marah luar biasa tangannya melayang Fatimah Tampar kena sini Satin sakitnya Bupa Satin sakitnya Pipirnya ber Pipirnya berdarah Monggoh dipelajari banyak sumber menyatakan begitu Adik-adik Melihat bibir Fatimah berdarah Fatimah Eh Fatimah Umar Mulai ke Kasihan Kasihkan Umar agak reda Tapi di saat seperti itu Kahuk terah Keras kepala Fatimah Maaf Aku jadi menampar Terserah Terserah mas Yang pasti aku gak akan tinggal Dengan Islam Oke Eh Ada satu lembar Al-Quran Yang lupa Tertinggal Ketahuan sama Umar Itu apa Langsung direbut Dipegang Enggak Itu ada tulisan Apa Itu yang kau baca-baca tadi Waktu aku masih di luar Ini bukan apa-apa Mas teman tulisan biasa Aku lihat Nanti mas Umar ngerobek Aku janji gak akan merusak Fatimah Boong Swell Ditisahkan Umar bersumpah Cuman karena Umar belum masuk Islam Ya Kakimah gak tau lah ya Sumpahnya apa Pokoknya begitu kira-kira Maaf mas Gak boleh ini disentuh oleh orang-orang kotor Seperti mas Umar Kalau mas Umar mau baca Silahkan mas Umar mandi dulu Nurut Oke Aku mandi Mungkin emang belum mandi Ada yang meriwayatkan Disuruh berwudu dulu Ya Tapi namanya belum masuk Islam Mungkin belum tau Cata-cara wudu Mandilah ya Selesai mandi Boleh pinjam Mana Fatimah Aku mau baca Tadi benar Jangan dirobek ya mas Aku janji Fatimah Umar pegang Baca Bismillahirrahmanirrahim Jantungnya Kenapa kaget Hah Kok Umar bisa baca Quran gitu ya Quran itu tulisannya tulisan Arab Dan Umar itu orang Arab Ya bisa baca Pikirannya seperti kita ya Umar ngerti Ya di Negara Inggris Anak-anak kecil udah pintar bahasa Inggris Sama seperti itu Adik-adik Umar baca Siapa yang tau coba Setelah bahasa Malah Qaha Ma'an zanna Alaikan Quran Litasqa Dan seterusnya Sampai Allahula ilaha ilaha ilahu Walahul asma'ul Usna Surat Apa tadi Surat apa tadi yang dibaca Surat poha Ayat 1 sampai Dela Wanten Bapak Ibu yang meriwayatkan Katanya sampai ayat ke-14 Sampai Inna ni anna Allah La ilaha ilaha anna fa'budni Wa akim salatali zikri Adik-adik Siap Hadiah ketiga Ya Siap nih Ya Begitu Membaca Al-Quran Jantungnya semakin bertambah kenceng Umarat dan nangis Fatimah Aku yakin ini bukan kata-kata Muhammad Fatimah Katakan padaku Dimana aku bisa ketemu Muhammad Aku ingin menjadi pengikutnya Ikutin kamu Fatimah Masya'al Umar mau masuk Siapa tadi burung ngaji yang sedang sembunyi Hobab Hobab ngebatin Bapak Ibu Alhamdulillah Rupanya Allah mengabulkan doa Rasul Nabi pernah berdoa Dimana Ya Allah Masukkanlah Kuatkan Islam dengan masuknya Salah satu diantara kedua Umar Tadi Umar bin Khotab Atau Umar Bil Hisham Yang dipilih Umar Bil Khotab 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 keluar Ibu Bapak Ibu Bapak Khotab bicara apa Umar Loh Kamu disini Khotab Kamu disini Khotab Sedari tadi aku dengar semua yang kau katakan Kau mau cari Muhammad Benar Khotab Dimana aku bisa ketemu Muhammad Temuinlah Muhammad di kota Nama kota yang Nabi pernah berdakwah Tapi justru dilempari batu Apa? Pakai kacamata Kota apa? Dia yang pakai kacamata Kota apa? Mekah Madinah Bukan Bukan Kota dimana Nabi pernah berdakwah Tapi justru dilempari batu Sampai berdarah Namanya kota To'ib Pergilah kau ke kota To'ib Temuin Muhammad di rumahnya Arkom bin Abil Arkom Singkat cerita Umar langsung ke rumah sana Berangkap Sampai Ibu, bapak, adik-adik semuanya Kenapa Umar bin Khotab Baca Quran Langsung tergetar hatinya Sebagian kisah meriwayatkan begini Zaman Nabi Allah itu menurunkan mujizat Sesuai dengan Zamannya Zaman Nabi Musa Orang tergila-gila ilmu sihir Turunkan mujizatnya Mengalahkan segala ilmu sihir Tongkatnya berubah menjadi ular besar Zaman Nabi Muhammad Orang senang apa? Orang suka dengan syair Dan Umar bin Khotab Salah satu ahli syair Maka begitu baca Dia tahu betul Ini bukan tulisan manusia Ini bukan kata-kata manusia Tepuk satu Tepuk satu Di kota To'ib Umar bin Khotab Akhirnya mengucapkan syahadat Ash-ha-duh Ha-illallah Wa ash-ha-duh Baik Masih ada hadiahnya Oke Siap Jadi Hebat enggak Al-Quran? Hebat Hebat enggak Al-Quran? Hebat Terlepas dari pro dan kontra Ini ustad-ustadah Bapak ibu Bapak tentara Pak Polisi Ya Ustad Indonesia kita Yang seorang Chinese Masih ingat siapa? Terkenal Felix Xiao Itu salah satunya Juga masuk Islam Gara-gara membaca Salah satunya Apa yang dia baca Bu? Pak Ini Saya Melihat Begitu cerdasnya beliau Tadi yang Pak Ibu baca Al-Baqorof Dalikal Bita Bula Apa artinya? Felix Xiao Pikirannya begini Kalau tulisan manusia Selalu Di depan ada tulisan Penyusun Menyadari Ketidaksempurnaan Dari tulisan ini Gitu ya Ada yang bahasa lain Tidak ada gading Yang tak retak Ujung-ujungnya Kritik dan saran Yang membangun Itu kalau buku Tulisan manusia Selalu diawali Di pembukanya Di pendaluhan Di prakata Ada titik Begitu Lah Felix Xiao Baca Kok baru ini nih Di awal kitabnya Di awal bukunya Mengatakan Sempurna Tidak ada gerakuan Di dalamnya Jangan-jangan Bukan dari manusia nih Otak cerdasnya Ya Baik Sekarang warna apa? Dengerin baik-baik Kewajiban kita terhadap Al-Quran Satu Beri Dua Mengagungkan Tiga Membah Empat Memahami Art Artinya Mungkau Bapak Ibu Kita belajari Artinya Syukur ikut kajian tafsir Yang kelima Mengamal Bu Sekedik malinggi Mengamalkan Al-Quran Gampang Nopangil Mengamalkan Al-Quran Bapak Berat apa ringan? Ringan Adik-adik Solat itu Perintah Al-Quran Bukan? Ya Solat bisa Sudah bisa Pusuk Belum? Coba Yang solatnya Biasanya main-main Perempuan Apa laki-laki? Yang biasanya Mainan Laki-laki Apa perempuan? Pernah lihat Ibu? Ada video Tuh Bupak Anak Solat Mainan Allahu Akbar Toeng Pas sujud Allahu Akbar Nyingkul temennya Toeng Temennya kena Bapak-bapak Eh Bapak-bapaknya Gimana? Bapak-bapaknya Belum sempat sujud Marah Tapi Habis marah Terus langsung sujud Bener apa enggak? Harusnya Takbirotul ikram Lagi Dia udah batal Jadi yang salah Anak-anaknya Bapak-bapaknya Dua-duanya Wow Udah marah Batal solatnya Bukan takbiratul ikram Malah langsung sujud Udah batal tuh Harusnya takbir lagi Ibu Fusuk Gampang Botan Botan Ya Ternyata Ngamalkan Al-Quran Gampang 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 Mudah Gampang 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 Abob Ibu 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 Kuat Ngerajang Berambang Pinten Karena Ibu Terbiasa Mau sepuluh No problem Tapi ketika Bapak Mungkin Nambih siji Aduh Kenapa? Karena Tidak Terbiasa Ini pak Polisi Pak Tentara Ini Kalau Lari Keliling Lapangan Lima Kali Kuat? Kuat 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 Tapi paling Tidak Jalan Sampai Ayah Kuat Kuat Tapi Kalau Tidak Keliling Lapangan Sekali Kuat Enggak? Kuat Pak Bu Seorang Andik Firman Syah Evan Dimas Dan Temen Temennya Sekarang Keliling Lapangan Mau Sepuluh Kalikun Masih Bugar Tapi Pasti Dulu Diawali Dari latihan Satu Kali Udah Kuat Tambah Dua Kali Jadi Gimana Untuk Membiasakan Itu Untuk Kuat Itu Butuh Pembiasa Saan Kita Merasa Berat Karena Kita Tidak Membiasakan Mengamalkan Al Kur'an Ya Kulu Wasrobu Walat Tisrifu Dahar Makan Minum Tapi Jangan Berlebihan Bapak 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 Yang Makannya Banyak Ibu Apa Bapak Dua 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 Yang Makannya Banyak Bapak Apa Ibu Oke Disitu Tadi Ada Prasmanan Memang Yang Ngambil Di Piring Mungkin Bapak Lebih Banyak Nih Tapi Mengkosing Bungkus Itu Ibu Ibu Jurnya Sekitik Tapi Bolak Balik Nah Gitu Baik Jadi Mengamalkan Al-Quran Dibilang Enteng Enggak Dibilang Abot Karena Kita Belum Membiasakan Monggo Surat Tuhan Tadi Maha Angzalna Al-Quran Litas Kau Illa Ulangi Maha Angzalna Al-Quran Litas Kau Illa Tadfirotan Lima Yahshah Amin Kami Turunkan Al-Quran Ini Bukan untuk Membuat Berat Melainkan Sebagai Peringatan Bagi Orang-orang Yang Takwa Hadiahnya Siap Satu Beri Dua Mengagung Tiga Membar Empat Memahami Ar Lima Mengamal Dan yang Kenam Yang sudah Dilakukan Para Ustadz Yaitu Mendakwahkan Mengajarkan Ibu Bapak Mudah-mudahan Ini menjadi Introspeksi Kelopan Jenengan Sudah Berapa Yang kita Amalkan Kewajiban Ini Ini juga Nasihat Buat saya Sendiri Mengamalkannya Masih Kurang Baca Kurannya Juga Kadang Golong Ya Mengkoh Barang-barang Jangan Sampai Kita Semakin Jauh Dari Kewajiban Ini Siap Adik-adik Tepuk Satu Yang Mau Dapat Laki-laki Apa Perempuan Sekarang Saya Mau Ulang Sekali Lagi Sebagai Umat Islam Ikuti Ulangi Kewajiban Umat Islam Terhadap Al-Quran Satu Beriman Dua Mengagungkan Tiga Membaca Empat Memahami Artinya Lima Mendak Eh Mengamalkan Enam Mendakwahkan Semoga Semoga Berkas Selalu Mengalir Buat Ustaz-Ustazah Yang Senantiasa Mendakwahkan Dalam Al-Quran Disebut Tualimun Al-Kitab Wabimakuntum Takrusun Ya Oke Siapa Yang Mau Dapat Turun Dulu Pertanyaannya Sebutkan Dua Sajat Kewajiban Kita Terhadap Al-Quran Ya Sini Itu Iya 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 kan Itu Iya Perudung Kulis Dua Saja Ya Sini Sebenarnya Masih banyak Bapak Ibu Enggak cuman Enam Tapi Paling Kesempatan Ini Saya Sampaikan Enam Acak Boleh Apa Satu Membaca Membaca Dua Mendakwakan Nama Siapa Jasmine Jasmine Kelas Kalau Gede Bingin Jadi Apa 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 AAU Siapa Itu Sekolah Berarti Mau Menjadi TNI AAU TNI Angkatan Udara AAU Jadi Nanti Naik Pesawat Gitu Gitu Kapan Kapan Mau naik Yang lain Sip Yang Soleh Soleh Ya Kasih Berapa Jodah Sama Alhamdulillah Oke Sekarang Dipilih Yang Paling Semangat Tendara Ke Puk Satu Bapak Ibu Sebagai Penutup Siapa Pengen Jadi Anak Soleh Kulau Pesen Monggor S2 S2 Yang Rakyat Kerjasamanya Dengan TPG Dengan Pihak Pihak Untuk Mensole Soleh Anak Anak Kita Semua Siapa Mau Jadi Anak Soleh Gak Semangat Siapa Mau Jadi Anak Soleh Siapa Sayang Ibu Kurang Kompak Siapa Sayang Ibu Orang Tua Gak Cuman Ibu Siapa Sayang Ayam Eh Siapa Sayang Ayah Baik Dengarkan Baik Baik Ibu Pak Dalam Al-Quran Ada Tiga Istilah Tentang Anak Pertama Ini Bapak Ibu Kalian Sering Berdoa Yang Menyejukkan Hati Menyejukkan Pandangan Mata Kita Menyejukkan Semuanya Yang Soleh Soleh Kedua Salah Salah Anak Bisa Jadi Fitnah Anak Bisa Jadi Fitnah Ibu Orang Tuanya Udah Rajin Ngaji Anak Pesta Ekstasi Ada Pernah Dengar Ada Anak Yang Tega Menusuk Perut Ibunya Menggorok Leher Bapaknya Membunuh Orang Tuanya Ada Al-Quran Mengatakan Ada Di antara Jodoh Dan Anak 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 Menjadi Musuh Bagi Kamu Ada Rota Ayun Fitnah Dan Musuh Mana Yang Diinginkan Yang Kurota Ayun Ada Dua Yang Tidak Kita Inyinkan Maka Ini Indikasi Jangan Dianggap Enteng Mendidik Anak Kadang Sekuat Tenaga Kita Anak Tetap Susah Ya Hadiah Terakhir Warna Biru Duduknya Yang Rapi Nabi Nuh Saja Anaknya Tetap Kafir Sampai Tapi Begini Bu Pak Jangan Salah Tanggap Nabi Bik Kaya 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 Jadeng Anaknya Beriman Udu Nabi Udu Ustaz Udu Ustaz Udu Ke kapal Nabi Tetap Berusaha Untuk Menyadarkan Artinya Apa Mendidik Anak Tidak Berhenti Sampai Kapanpun Sampai Kapanpun Soal Hidayah Itu Urusan Allah Baik Kita Doa Dulu Ya Adik Tangannya Ditengah Dakan Yang Tiduran Adik Adik Mau gak Ikutin Kaimung Ya Coba Ikutin A'udu Billahi Minas Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ampunilah dosa kami Ampunilah dosa kami Dan bimbinglah kami Agar kami Menjadi anak yang soleh dan soleha Yang rajin mengaji Yang rajin mengaji Setiap hari Setiap hari Dan rajin sholat Dan rajin sholat Sepanjang hayat Ya Allah Ampunilah dosa ibu bapak kami Ampunilah dosa ibu bapak kami Kasihilah mereka Sebagai mana mereka Mengasihi kami sejak kecil Ya Allah Ampunilah dosa ustaz-ustazah kami Dan balaslah budi mereka Dengan pahalamu yang terbaik Dengan pahalamu yang terbaik Ya Allah Ya Allah Kami yakin Engkau maha pengasih Maha penyayat Maha mendengar Maha mendengar Dan maha mengabulkan doa kami Maha mengabulkan doa kami Selanjutnya Moham di aminkan Allahumma salli ala sayyitina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in Bi rahmatika ya arhaman rahimim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuwafi ni'amah Wayukafi'u mazzidah Ya Rabbana laka alhamdu Wadaka syukru Kama yanbagili jalali wajikal karim Wa adhimi sultani Allahumma arinal haqqa haqqa Wal syukna tiba'ah Wa arinal bātila bātila Wal syukna j'tinabah Rabbana la tu'ahidna Inna sinā Au akhtā'na Rabbana wa la tahmil alayna Ishram kama hamaltahu Adan ladhina min qablina Rabbana wa la tu'hammilna Ma la taqata lana bih Wa'fu'anna Wa agfir lana Wa arhamna Anta maulana Fangsirna ala alqawmil kafirin Rabbana hablana min azwajina Wadhurriyatina qurata'ayun Wajjalna lilmuttaqina imamah Rabbana hablana min azwajina Wadhurriyatina qurata'ayun Wadhurriyatina qurata'ayun Wadhurriyatina qurata'ayun Ya Allah Wajjalna lilmuttaqina imamah Rabbana adhina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina'adha banar Subhana rabbika rabbin izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Wa alhamdulillahi rabbin alamin Alhamdulillah Mohon dimaafkan oleh segala lemah dan kekurangan saya Dan Coba kepalkan tangannya Tenggung mau kasih yang terakhir yang paling semangat ya Jawab yes Tapi yes nya singkat yes Anak soleh Anak soleh Rajin sholat Rajin sholat Rajin ngaji Bakti sama orang tua Taat sama ustad-ustadah Menghafal Al-Quran Cinta Al-Quran Jadi anak soleh Karena semuanya semangat Maka semua dapat hadiah Nanti dikasih Ibunya sendiri-sendiri Mohon maaf sekali lagi Atau salah dan kurang saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh J algod Terima kasih.